Hai Hei hari ini kita akan membahas tema terakhir kita masuk ke dalam satu kajian tentang nasionalisme khusus di beberapa tempat di Eropa di daerah rentetan sejarah Eropa sejak masa awal sampai kemudian kita juga sudah membahas Eropa abad pertengahan ya dan juga sedikit disinggung masa renaissance dan juga baru atau enlightenment di abad-abad ke-15 nah sekarang kita masuk ke abad ke-16-18 sedikit abad ke-19 di Eropa itu seperti apa kondisinya yang menarik disini sebenarnya adalah batasan temporal itu sendiri batasan temporal yang mana banyak sejarawan di Eropa maupun di daerah-daerah lain yang fokusnya terhadap European history atau sejarah Eropa ya masa modern ini batasnya entah itu di abad ke-14 ketika Turki Usmani memasai Bizantium 1453 itu atau memang sekitar 1.500-1.500-an makanya kita pas era modern ini adalah era-era yang sangat-sangat penting bagi kemajuan sejarah Eropa hingga saat ini hingga menemukan liberalisasinya dan juga nasionalismenya karena di tahun-tahun 1.500-1.800 ini karena negara atau kerajaan-kerajaan di Eropa ini saling mengalukan satu sama lain saling istilahnya dalam tanda peti itu menjajah saling mengekspansi kemudian akhirnya nanti akan menemukan satu pemerintahan baru yaitu mengganti pemerintahan yang monarki absolut menjadi pemerintahan yang istilahnya itu state city ya pemerintahan yang berdasarkan sistem-sistem penegaraan di ratu dan rajanya sebagai simbol saja kita mulai kalau menurut pendapatnya Humphrey Butters jadi di dalam tulisannya yang berjudul Europe ini telah mengalami transformasi yang sangat dramatis transformasi yang sangat dinamis sejak sebenarnya sejak abad pertengahan itu sendiri ya karena banyak sekali berapa sistem pemerintahan politik landscape kota lahan kemudian sistem sosial ekonomi dan lain sebagainya bahkan religiositas juga ya ini yang berubah sepanjang abad ke-15 jadi abad ke-15 itu tahun 1401 sampai 1500 jadi sudah banyak berubah selama satu abad itu belajar dari abad ke-8 ketika gereja menguasai seluruh pemerintahan politik maupun sosial ekonomi maupun religiositas di Eropa ini orang-orang dan juga pemerintahan yang ada di Eropa mulai sedikit demi sedikit apa ya perkembang dan akhirnya muncul masa renaissance dan juga enlightenment atau pencerahan tersebut akhirnya menjadi bangsa atau negara yang sadar akan pentingnya ini tahuan sini dan sebagainya dan ini akan mempengaruhi kemajuan semua Eropa atau negara-negara di Eropa pada periode selanjutnya yaitu pada periode 1500 kesini jadi di 1501 sampai abad ke-16 sampai abad ke-18 jadi sampai tahun 1800an bahkan juga sampai abad ke-19 ya perang napoleon 18 ke-800an awal ini juga menjadi pengaruh juga nah ini yang kemudian pengalaman sejarah panjang tersebut yang memengaruhi kalau kita berbicara di abad ke-15 memang masih banyak sekali dataran luas yang banyak kerajaan monarki absolutnya jadi beberapa daerah sudah mapan dengan kerajaannya sendiri-sendiri dan wilayahnya juga cukup luas kalau di sebelah barat itu ada Inggris, utara itu ada daerah-daerah Skandinavia seperti Denmark, Norway dan lain sebagainya itu penduduk kerajaan sendiri di tengah ini ada Jerman, ada Belanda kemudian di sebelah selatan ini ada dekat negara besar juga ada Itali kemudian ada Spanyol, Portugis jadi sebelum abad ke-15 ini abad-abad ke-12-13 ya ada satu kesatuan geopolitis yang besar yang disebut sebagai Holy Roman Empire atau PPC karena Holy Roman Empire ini Empire karena menguasai banyak negara seperti Perancis, Jerman, Italia dan beberapa negara yang kita ketahui saat ini seperti Perancis, Jerman, Italia dan dulu adalah City States atau seperti negara fasal kalau Mojepahit itu pusat pemerintahnya misalnya daerah-daerah Mojeperto atau Teranggulan dia kan punya negara fasal juga seperti negara atau kerajaan fasal ya kerajaan di daerah-daerah yang menjadi yang menjadi jajahannya seperti kita lihat daerah fasal sama seperti di Eropa dulu juga seperti itu sama seperti feodalnya dengan di Majapahit kan waktunya kan sama abad ke 13-14 Eropa ini juga seperti itu ya sejak ke-12 nah yang berbedanya kalau kita dulu memang sangat deodal di Eropa ini sebelum abad ke-12 itu malah dipengaruhi oleh kerajaan kalau di daerah kita oke pengaruhi di Huda masuk saat itu ya ada Mataran Kuno biar sebagai kerajaan itu juga tapi memang sudah feodal dari dulu sistem kerajaannya nah yang menarik di sini adalah negara fasal itu ditominasi oleh apa namanya kardinal atau paus itu sebagai penguasa tertinggi semacam pendeta kalau seperti di Indonesia ini ya ada presiden ada bupati-bupatinya dulu abad ke-13 abad ke-14 abad-abad zaman kerajaan di Indonesia itu daerah-daerah kecilnya daerah fasalnya itu kan juga di kuasai oleh bupati sama itu nah oleh karena pengaruh papasi ini sudah cukup kuat seperti di pusat misalnya pengaruh papasi atau holi roman empire ini memang kekuasaannya sangat lebar sekali sangat luas sekali kalau adik-adik bisa melihat di European map tahun 1570 itu yang ini nah sedangkan yang ini si 500an ini memang eh mulai dari mulai dari dari Italia ya pokoknya sampai hampir ke arah Denmark itu Belanda Jerman ini dikuasai oleh Austria dan lain sebagainya ini dikuasai oleh apa kepausan atau yang namanya roman empire sebelum sebelum nantinya runtuh belum nantinya runtuh dan dikantikan oleh berbagai macam negara yang dikenal dengan nama-nama saat ini sementara kondisinya ya jadi di tahun-tahun tersebut yang kita bahas ini secara geografis mulai ada beberapa negara fasal itu yang pecah seperti Italia Perancis Polandia Lituania Jerman Spanyol kenapa pecah karena mereka ingin sebenarnya ingin dikerti kebebasan atau kemerdekaan dan mengatur daerahnya sendiri-sendiri tanpa campur tangan kekuasaan tertinggi yaitu paus yang mereka raja-raja pasal tersebut menjadi raja di daerahnya masing-masing sementara kalau berbicara kondisi sosialnya masih sangat feodal walaupun sudah tidak dibawa pengaruh pausan pengaruh raja-raja yang ada di daerah atau setiap negara tersebut seperti hubungan patron lain patron itu raja lainnya itu rakyatnya jadi rakyat ini memang harus bertanggung jawab kepada kepada raja dan sampai pedi namun nanti akan kita bahas politiknya karena raja ini ini hanya sebagai simbol raja atau ratu itu hanya sebagai simbol kemudian selain masalah patron klien secara mata pencah harian di Eropa saat itu masih di dominasi oleh petanian petanian sebelum nantinya industrialisasi masuk di tahun 1700-an ketika James Watt menemukan mesin uap untuk menang setelah itu kondisi sosialnya berubah karena ada golongan-golongan yang dianggap sebagai perjuwis ada juga yang dianggap sebagai proletar walaupun istilah proletar dan perjuwis ini muncul di tahun 1800-an itu ya kalau istilah perjuwis sendiri memang sebelumnya sudah sudah dipakai untuk menyebut istilah pada orang-orang yang mempunyai mempunyai perusahaan oleh karena itu kemudian di daerah Eropa berkembanglah sistem ekonomi yang sudah mengandalkan wah karena proses monetisasi ini sebenarnya tidak hanya di Eropa di Nusantara juga sudah jadi ya sejak zaman kerajaan itu ya tidak ada monetisasi namun menariknya di Eropa ini monetisasi ini rupa pajak dan dupati yang diberikan dengan uang kalau di Indonesia itu di apa namanya Nusantara itu ketika periode ini kan masih ini ya sil bumi dan lain sebagainya Indonesia sekarang kan setelah mereka pajaknya selama itu uang nah sama ini di Eropa sudah berkembang sejak dulu dan selain pertanian untuk menghasilkan bisa negara mereka juga mengembangkan perdagangan dan industrialisasi nah lagi-lagi karena setelah ini kita bahas industrialisasi ya karena ada revolusi industri yang pertama di Inggris sekitar 1764 nah sementara untuk permasalahan politiknya seperti yang saya katakan tadi bahwasannya ratu atau raja ini hanya sebagai simbol karena rakyatnya itu sebenarnya dalam praktiknya yang lain bertanggung jawab kepada nobles nobles ini merupakan penguasa yang sangat apa ya sangat mempunyai kekuatan daripada ratu karena nobles itu kayak pangeran orang yang ditunjuk untuk menguasi beberapa daerah makanya kuasaannya itu sangat krusial bagi kelangsungan satu kerajaan di satu daerah kemudian mereka ketika menerapkan penarian pajak, upeti, dan lain sebagainya proses monetisasi ini melakukan indirect waste sama seperti ketika orang-orang Eropa menjajah kita di Nusantara itu melakukan sistem politik yang indirect dimana kekuasaan-kekuasaan di daerah kepala suku atau mungkin kepati lokal atau kekuasaan lokal itu berpengaruh untuk menghasilkan keuntungan makanya si nobles ini sangat mendekati beberapa kekuasaan-kekuasaan di daerah di Eropa karena oleh sebab itu karena perannya sangat krusial si nobles si pangeran nah ini pendapatnya Mas Yafeli yang perlu kita pahami kalau dia ngomong it is essential to realize this that a prince and above all a new prince cannot practice all those things which gain men reputation for being good as it is often necessary in order to keep hold of the state to act contrary to trust, contrary to charity, contrary to humanity, contrary to religion sebenarnya pangeran-pangeran tersebut ya sama saja ketika kekuasaan sebelumnya jadi apa kalau kekuasaan paus paus sebagai simbol kemudian kardinal-kardinal itu yang menjadi penguasanya nah ini sama saja jadi sebenarnya ketika kekuasaan gereja ini mulai tidak seperti abad pertengahan abad kegelapan perkembangan menuju nasionalisme itu juga mengalami geodalisme lagi namun sekarang ganti raja atau ratu sebagai simbol pangeran yang mempunyai kekuasaan kekuatan ya untuk untuk menarik masalah 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 paca upeti dan lain-lain ini kan sama saja tanya banyak sekali kemudian yang masyarakat daerah-daerah yang kehilangan kepercayaan karena memang sangat tidak kemanis masalah ya sangat yang namanya veodal ya sangat veodal sangat istana sentris lah jadi orang-orang yang perjuis semakin perjuis yang orang-orang rakyat jelas semakin tidak ada apa-apa kebanyakan apa-apa yang tanya hanya masalah agama saja tentuan agama tidak terlalu seketat masa semenjang gereja dulu nah ini yang menang classical culture commercial capitalism and christianity were all product of the mediterranean area kalau kalau kita lihat wilayah Eropa ini kan wilayah mediterranean jadi sekitar tahun tengah gitu di beberapa kepercayaan kebudayaan kuno komersial capitalism karena di daerah tersebut sangat progresif sekali pedagangannya dan juga penyebaran Kristen maka produk dari aktivitas di mediterranean di Eropa dan juga Laut Tengah jadi sebelum tahun 1500 kan adik-adik ngerti sendiri kan ada dua kejadian yaitu ketika apa namanya ada beberapa beberapa kontestasi atau peperangan yang terjadi antar kerajaan kerajaan dan kemudian menghasilkan satu era baru yaitu era-era penjelajahan dimana Olympus menemukan dunia baru gitu ya tahun 1492 kemudian tahun 1492 berhasil melakukan pelayaran ke timur gitu ya dan akhirnya mereka berhasil memonopoli berbagai negara berhasil juga menjajah nanti pada akhirnya ini ini adalah perubahan besar karena kekuatan politik mereka didukung oleh kekuatan ekonomi di tahun-tahun itu abad 15 lah 1400an gitu sebelum nanti abad ke-16 mereka membentuk banyak sekali kongsi-kongsi dagang seperti EIC VOC dan another long-term consequence of the voyage was the slow but momentous process of globalization that has played such notable part in shaping the modern world sebenarnya pendelajahan atau pelayaran bangsa-bangsa barat ke tempat-tempat lain ini adalah satu upaya ketika mereka sudah tidak atau tidak terlalu berhasil untuk mengembangkan kerajaan atau satu upaya memang kepingin memajukan negara mereka melalui karakter kan memang terlalu lama kan saling menjajah di daerah-daerah Eropa akhirnya mereka ke penua Amerika kemudian yang satu yang terlalu ini ke daerah Afrika dan India secara tidak langsung orang-orang Eropa ini memulai untuk melakukan ekspansi untuk memperkuat ekonomi dan sebenarnya ekonomi juga memperkuat politik mereka di negeri Induk makanya proses penjelajahan mereka ini membentuk satu modernisasi di dunia nah ini adalah proses penjelajahan yang mana dengan kapal layar mereka berhasil membuat satu daerah itu menjadi modern yang di Eropa karena mereka bertemu dengan para pedagang para penjelajah lainnya juga dan akhirnya saling berdukar pengaruh kebudayaan pengaruh politik pengaruh agama dan juga masalah monopoli ekonomi juga ya monopoli dagang nah yang tidak bisa dilepaskan adalah tahun ini 1789 ketika terjadi revolusi Perancis jadi banyak sekali administrasi yang sangat complicated sangat rumit sistem administrasi kerajaan yang sangat rumit ini kemudian ketika revolusi Perancis 1789 dimulai 1700 1780 an akhirnya berhasil 1789 mereka mengganti sistem yang lama tersebut kerajaan menjadi national constituent assembly di national constituent assembly seperti daerah-daerah ada satu konstitusi nasional yang mengatur beberapa daerah kekuasaan seperti Perancis yang membagi negaranya ke dalam beberapa departemen distrik kantons dan communes administrasinya seperti itu kita juga melakukan pemilihan pemilihan kepala daerahnya masing-masing ini sama seperti kalau di Indonesia itu ada provinsi kabupaten kemudian apa namanya kecamatan sampai tingkat desa dulu seperti ada distrik distrik itu kawardanan ini juga dipengaruhi dari Eropa juga ketika abad ke-19 Indonesia dijajah ini dipengaruhi juga dari sistem pemerintahan yang ada di Eropa kemudian declaration of the rights of man and of the citizens masyarakat dan juga hak asasi manusia jadi mereka memproplanirkan bahwasannya liberty kewebasan equality kesamaan kesetaraan violability of property atau pemilikan property the rights to resist operation hak untuk protes ini ada ketika jangan itu dan ini mempengaruhi pemikiran-pemikiran selanjutnya negara-negara di Eropa menjadi negara yang liberal dan menjadi negara yang tidak peodal negara yang nasionalis selanjutnya terakhir yang tidak kalah pentingnya ketika revolusi industri sejak 1760 sampai tahun 1830 jadi revolusi industri ini telah terjadi di beberapa daerah awalnya di Inggris mungkin menyebar ke daerah timurnya di seberangnya Inggris inggris kan menyebar ini kan menyebar satu laut ya jadi mereka sudah memberikan pengetahuan terhadap karena munculnya satu apa mesin gitu ya jadi mesin uang mereka memberikan pembaruan memberikan pembaruan di Inggris dan akhirnya mereka menyebarkannya ke negara-negara Eropa yang ada di seberang lautan mulai dari tadi yang saya sebutkan Jerman Prankis Belgia bahkan dua orang Inggris dua orang Inggris William & John Bob Keryl membawa revolusi industri ini ke Belgia mereka sampai membuat satu semacam pingkel mesin di liek atau bacanya setelah itu setelah mereka mengalami industrialisasi yang malah menjadi satu negara pertama yang di continental Europe di Eropa kontinen Inggris kan Eropa juga cuman nyebrang nyebrang lautannya ini menjadi yang pertama yang industrialisasi dan transformasi ekonomi secara masif saat itu nah beberapa temuannya itu seperti steam engine jadi ada satu ilmuwan bahkan sebelum James Watt itu sebenarnya ada Thomas Newkomet dia yang yang mendesain mesin uap pertama kali sebenarnya dia yang mesin uap pertama kali mungkin di dikembangkan oleh ilmuwan Skotlandia ya teknisi lah misal Skotlandia James Watt dia mengembangkannya dengan berkolaborasi dengan Matthew Holden untuk menemukan mesin apa namanya mesin muap dengan dibantu dengan alat pemutarnya seperti adik-adik lihat di gambar ini menjadi satu inovasi penting saat itu karena mesin-mesin seperti ini bisa memproduksi kartun secara masif dan juga mesin uap ini juga tidak hanya berpengaruh untuk produksi tekstil tapi juga transportasi untuk apa namanya mesin untuk mesi pokoknya dikembangkan untuk mesin-mesin pengelola industri-industri lainnya sehingga inggris menjadi negara yang sangat maju saat itu nah demi proses penyebarannya sekitar 18 18 40-an sudah mencapai Eropa eh sorry sekitar ya 18 50 60 70 80-an sudah mencapai hampir seluruh di Eropa ini menarik sekali kalau kita belajar secara Eropa sebelum proses nasionalisme itu sendiri sebab itu beberapa peristiwa penting tadi sebenarnya perlu adik-adik perhatikan untuk memahami bagaimana sebenarnya proses nasionalisme negara-negara ini muncul yang tidak ujuk-ujuk ya muncul tapi perjalanannya sangat perjalanannya panjang sekali demikian yang bisa saya sampaikan ini materi terakhir dari saya selanjutnya kita berdiskusi dan presentasi saya akhiri pengumpulan ini selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas terima kasih terima kasih terima kasih